Hai sobat hikers, selamat datang kembali di channel Limbal Outside Channel ini seputar kegiatan camping, hiking, unboxing dan review alat-alat atau produk-produk outdoor lainnya Nah, hari ini saya sedang berada di salah satu spot camping dan sekalian saya mereview salah satu outdoor gear lagi dari Naturhike dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah flysheet yang sedang saya gunakan sekarang dan untuk detailnya langsung saja kita bahas satu persatu nah sobat hikers, jadi flysheet Naturhike yang akan saya review kali ini adalah itu yang model heksagonal yang saya pakai sekarang ini adalah yang ukuran M jadi untuk flysheet jenis ini dia itu ada dua ukuran, ukuran L dan ukuran M untuk yang ukuran M yang saya pakai sekarang itu dia ukurannya 4 meter x 3,5 meter sedangkan untuk yang ukuran L dia itu ukurannya 4,6 meter x 5,2 meter tapi kalau untuk pemakaian berdua atau satu orang atau berdua ini cukuplah untuk ukuran M dan untuk bahan materialnya dia ini terbuat dari bahan 210T dan polyester yang tentunya itu dia tahan angin waterproof dan tentunya juga kualitasnya bahannya itu tahan lama nah sekarang saya akan menunjukkan ke kalian spesifikasi dari flysheet ini secara lebih detail nah sobat hikers yang pertama kita akan lihat dari penampakannya dulu atau bentuk dari flysheet Naturhike model heksagonal ini jadi dia itu bentuknya seperti ini membentuk sudut-sudut heksagonal dan memiliki 8 titik sudut pengikatan lalu terdapat logo Naturhike Outdoors jadi untuk logonya itu berada di samping kiri dan kanan dan untuk warnanya sendiri jadi untuk jenis heksagonal ini dia memiliki 2 varian warna warna abu-abu merah seperti ini dan abu-abu hijau dan untuk merahnya ini sendiri dia warnanya itu merah marun nah untuk bahan materialnya tadi seperti yang saya katakan dia menggunakan bahan nylon 210T polyester dan ini itu lumayan tebal dan di semua sisi dari flysheet ini dia menggunakan jahitan yang detail kemudian untuk di setiap sudut-sudut dari titik pengikatan dia menggunakan dia sudah menggunakan jahitan yang double ya lalu disini terdapat ring atau cincin untuk yang berfungsi kalau misalnya kita mau menerikan flysheet ini dengan menggunakan tongkat atau frame nah kebetulan untuk kali ini saya tidak pakai frame karena memang frame-nya tidak ada terus untuk bahan tempat untuk mengikat tali reflektifnya juga ini menggunakan bahan webbing yang sangat kuat seperti ini nah untuk ring dari untuk tiang flysheetnya ini dia menggunakan bahan alloy jadi biar flysheet ini tidak gampang sobek dan bisa kalian lihat untuk jahitan dari sudut-sudutnya ini dia menggunakan detailing ya jadi ini sangat kuat jadi ini tidak akan mudah sobek terus untuk penggunaan tali reflektif di kondisi malam hari biar talinya itu kelihatan atau kalau terkena sinar ya kelihatan terus untuk bahan waterproofnya dia ini sampai 3000 mm ya dan tentunya sudah anti sinar UV juga lalu untuk tali reflektif ini dia memiliki 10 buah tali reflektif yang sangat panjang dan disini sudah dilengkapi dengan buckle untuk tali reflektif dia memiliki 10 buah dan yang satu ini adalah yang berwarna merah ini adalah sebagai tali utama dan sisanya adalah untuk dikaitkan pada atau diikatkan pada titik sudut pengikatan dari flysheet ini selamat menikmati sekarang kita akan lihat untuk kelengkapan lainnya jadi terdapat satu buah tali pengikat disini yang terbuat dari bahan webbing dan terdapat bucklenya juga lalu ada pouch dari flysheetnya sendiri dan untuk bahan pouchnya ini dia kurang lebih hampir sama dengan bahan flysheetnya dan ini juga waterproof dan kalau untuk posisi packing ukurannya itu sekitar 70 x 14 cm nah kemudian ada lagi untuk pouch dari tali reflektif sama pasak-pasaknya nah untuk pasaknya sendiri sebenarnya untuk flysheet ini dia menggunakan pasak berbahan besi biasa cuma karena pasaknya itu cukup berat karena dia bahan besi biasa tapi disini saya ganti dengan pasak yang lebih ringan yang berbahan aluminium alloy nah sobat hackers itu dia tadi beberapa spesifikasi detail mengenai flysheet nature hike ini oh iya untuk berat atau bobotnya sendiri itu saya lupa bobotnya berapa tapi nanti bakalan saya cantumkan di kolom deskripsi atau di bawah pada video ini dan flysheet ini sangat cocok untuk digunakan baik itu pada saat kalian camping atau hiking ataupun kalian mau pakai buat rekreasi nah untuk pembeliannya itu kalian bisa beli secara terpisah flysheetnya saja dengan tali reflektif dan pasaknya ataupun kalian juga bisa beli satu paket dengan tiang atau framenya nah sobat hackers itu dia review saya untuk flysheet nature hike model heksagonal kali ini dan buat kalian yang berminat untuk membeli flysheet ini kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi pada video ini jangan lupa like video ini jika kalian suka share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat komen juga jika kalian ada pertanyaan atau saran subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update video-video saya yang terbaru sampai ketemu di video berikutnya dan salam lestari selamat menikmati